grafi open monthly dan pilihan pilihan lain sebagainya tonton di sini bisa klik titik tiga ini kemudian kalian bisa klik more tools kemudian pilih extension kemudian klik disini baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru coba-sobanya disini kita akan berbagi tutorial berkaitan tentang bagaimana cara unduh cara install dan juga cara registrasi secara login ke mendeley teman-teman yang disini dengan menggunakan mendeley ini kita bisa mengutip otomatis semudian kita bisa juga menambahkan footnote in note dan juga daftar pustaka secara otomatis dah biasa dicari banyak teman-teman dari kalangan mahasiswa ataupun akademisi ya dalam kepentingan untuk publikasi jurnal ilmiah maupun juga tugas-tugas kuliah teman-teman so disini adalah langkah-langkah yang akan kita alami yaitu pertama download mendeley for PC kemudian cara installnya gimana kemudian cari register atau loginnya bagaimana kemudian install di microsoft word plugin supaya nanti bisa terkonek kemudian install mendeley web importer silahkan simak video ini sampai selesai nomor sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah semuanya langkah pertama ini adalah kita unduh dulu aplikasi mendeley for PC nya disini kita di pencarian bisa ketikan yaitu mendeley kemudian kita klik enter kemudian disini kita bisa pilih ya sebenarnya di bagian bawah-bawah ini disini kita berkunjung saja di mendeley.com kemudian setelah sampai sini ini kita unduh dulu aplikasinya kalian klik disini ya pada bagian download downloadnya disini mungkin di bagian awal ini yang ditampilkan adalah mendeley reference manager for desktop namun saya enggak lebih suka memakai reference manager kita pilih yang mendeley desktop ya mumpung disini masih tersedia mendeley desktop is still available kita klik learn more nah selanjutnya disini saya akan menggunakan mendeley ini nanti di laptop saya makanya saya pilih yaitu mendeley desktop berikutnya disini kita unduh aplikasinya download now setelahnya disini akan ada pilihan-pilihan karena disini saya menggunakan Windows ya maka disini ditunjukkan Windows mungkin temen-temen kalau browsing di mendeley ini menggunakan Macbook atau Apple kalian akan ditunjukkan yang ini jadi kalau misalkan kita akan menginstalnya pada Windows kita kliknya disini kalau misalkan teman-teman pakai Apple kalian klik disini kalau Linux klik disini Oke saya akan download menggunakan untuk Windows ya kita klik disini klik maka otomatis disini akan masuk ya mendeley desktop exe nya ini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ukuran file-nya ada 54,9 MB 5 menit lagi kita tunggu Oke sekarang untuk mendeley desktop kita ini sudah terunduh langkah berikutnya disini kita install Oke disini adalah mendeley desktopnya sudah kita unduh berikutnya untuk menginstalnya ini disini kita double-click saja ya oke disini kita klik next dia disini kalian bisa baca-baca dulu kalau setuju I agree kemudian kita klik next kemudian disini kita buat don't create ya kita kita create ya kita install kita tinggal tunggu instalasinya selesai berikutnya kita klik finish berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini nah disini kalau kita harus memiliki akun kalian dulu ya di mendeley nah disini untuk register bisa disini atau bisa teman-teman register melalui online untuk cara registernya silahkan simak video ini untuk membuat akunnya ini kita harus berkunjung ke webnya ya ini kita bisa ke disini atau kita kalau misalkan ingin mendapatkan tampilan yang awal tadi nah disini kita create akun ya kita klik disini create akun kita masukkan email continue nah bisa coba menggunakan email student saya kemudian kita kasih nama kemudian kita masukkan password ya disini saya lebih suka ini kita buang centangnya kemudian kita register oke kita sudah selesai dan disini sudah atas nama kita oke setelah kita register disini kita bisa sign in masukkan emailnya kemudian masukkan passwordnya masukkan email dan password yang tadi telah kita daftarkan kemudian kita klik sign in oke berikutnya kita sudah berhasil login ke mendeley nah disini kita mendapatkan pemberitahuan untuk reference manager ini sudah di install kita tinggal nanti import saja kemudian kita belum mengaktifkan plugin untuk Microsoft Word nah disini munculnya ke reference kita klik di reference kemudian disini digitization kita klik kemudian kita add new source sini kita belum menemukan apa-apa ya ikutnya untuk menginstall nya disini kalian pilih tools masuk ke mendeley kemudian tools berikutnya install Microsoft Word login kita klik disini nah selanjutnya ini kita klik yes oke setelah muncul seperti ini sudah terinstall ada notifikasi terinstall ini kita klik Oke kita coba kita buka Microsoft Word nya tadi klik reference nah disini sudah masuk teman untuk menu mendeley nya sudah ada insert citation kemudian ada insert di biografi open mendeley dan pilihan-pilihan lain sebagainya berikutnya kita bisa menginstall atau memasang mendeley web importer supaya bisa digunakan pada Google Chrome ya nah disini kalian buka tab baru teman-teman disini bisa klik titik tiga ini kemudian kalian bisa klik more tools kemudian pilih extension kemudian pilih extension kemudian klik disini kemudian teman-teman pilih paling bawah open Chrome webstore kalian klik disini selanjutnya disini kita ketikkan kata kunci mendeley kita enter kemudian teman-teman klik mendeley web importer kemudian kita klik add to chrome kemudian kita klik add extension oke sedang mengunduh tempatis disini kita sudah akan mendapatkan yaitu tampilan seperti ini ya yaitu mendeley web importer has been added to chrome jadi disini kalau misalkan kita klik pada bagian ini akan ditampilkan ya mendeley web importer kemudian disini kalian bisa klik kalau ingin di pin ini kita pin disini kalau misalkan nggak ingin tampil ini kita tutup pinnya berkait tentang tutorial bagaimanakan cara menggunakan mendeley cara mengutip cara menambahkan in note word note menambahkan biografi dan lain sebagainya akan saya update pada video saya berikutnya berikutnya silahkan pantau terus channel jalan guru ini demikian informasi ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati